Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Pariaman terbakar Intro Angin puting beliung rusak 13 rumah warga Intro Puluhan remaja tawuran di Padang ditangkap polisi Empat orang diantaranya membawa senjata tajam Intro Sabtu dini hari, 11 ruangan belajar dan beberapa laboratorium di SMK Negeri 2 Pariaman terbakar Api begitu cepat membesar mengangguskan seluruh ruangan yang berada di lantai 2 sekolah tersebut Api juga menjalar ke lantai bawah dan menghanguskannya 7 mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi harus berjebaku memadamkan api Menjelang subuh, petugas baru bisa menguasai api Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba Penjaga sekolah baru mengetahui kebakaran setelah trafo listrik yang ada di komplek tersebut meledak Ledakan itu mengagetkan warga di sekitar sekolah Terjadi ledakan ada semacam bok dari PLN di ujung kebangunan meledak Sehingga waktu meledak itu terbangun dari penjaga sekolah Dilihat api sudah membesar di seluruh ruangan lantai 2 Pemadam kebakaran tak leluasa memadamkan api karena akses menuju ruangan yang terbakar terhalang bangunan lain Alhasil, petugas terpaksa membentangkan selang ratusan meter agar bisa menyemprot dari dekat Beruntung, mobil kebakaran dari Kabupaten Padangpariaman juga ke lokasi membantu mensuplai kebutuhan air Petugas menggunakan 4 mobil untuk menyemprotkan air Sedangkan mobil lainnya bertugas memasuk kebutuhan air untuk pemadaman Langkah ini terpaksa dilakukan karena terbatasnya ruang gerak Akibat kebakaran ini SMK Negeri 2 Pariaman mengalami kerugian miliaran rupiah Seluruh peralatan yang ada di laboratorium hangus terbakar Peralatan tersebut terdiri dari alat peraga Puluhan komputer dan peralatan untuk praktek tata boga Dugaan sementara Kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik Namun polisi akan menyelidikinya secara seksama untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran Eki Ravki melaporkan dari Pariaman Angin puting beliung menghantam 13 rumah di Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Kamis malam pekan silam Warga yang rumahnya datar dengan tanah terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya Sementara bagi yang atap rumahnya diterbangkan angin diperbaiki warga Atap-atap yang berterbangan tersebut dikumpulkan dan kembali dipasangkan Kejadian berawal saat hujan melanda kawasan tersebut Tiba-tiba angin puting beliung datang dan memporak-porandakan Warga ketakutan dan tak bisa berbuat banyak kecuali menyelamatkan diri Kondisi semakin mencekam karena aliran listrik padam Dua remaja dibawa ke rumah sakit karena luka akibat terkena serpian bangunan yang roboh Coba nah itu angin seperti biasa jatuh tiba-tiba itu langsung itu dia langsung Angin besar? Iya angin besar dari tegulung itu Puting beliung ya Pak? Iya puting beliung Pertama-tama malam ada badai kecil-kecil pertamanya Pak setelah itu lampu mati terus baru angin kencang baru terasa puting beliungnya anginnya berputar-putar Pak dan putar semua dari masjid ini sampai sini kalau di sini habis nih Pak Pendataan yang dilakukan polisi 13 rumah rusak berat puluhan lainnya rusak sedang Sesuai dengan laporan dari Wali Nagari itu kurang lebih ada 13 rumah warga yang terdampak akibat angin puting beliung semalam yaitu ada yang rusak berat artinya kalau rusak berat ini total kemudian ada sebagian rusak sedang Warga diimbau untuk waspada pengumuman BMKG cuaca ekstrim masih terjadi hingga beberapa pekan Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman Sejumlah polisi bergerak cepat membubarkan tawuran dua kelompok remaja di sejumlah lokasi seperti di kawasan Lubuk Begalung, Purus serta daerah Padang Selatan pada minggu dini hari Remaja yang tawuran kocar kacir melarikan diri ke permukiman ada yang naik ke bangunan terdekat ada pula yang bersembunyi di balik bangunan Polisi yang sudah mengetahui keberadaan mereka tetap mengejar dan menangkapnya beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk menghentikan remaja yang kabur mendengar letusan senjata nyali mereka pun ciut remaja ini pasrah dan menyerah setelah ditangkap mereka pun berdali hanya melewati daerah itu ketika dikonfirmasi dengan remaja lainnya barulah ketahuan jika mereka adalah lawannya Polisi menangkap 26 remaja yang didominasi oleh pelajar tidak hanya itu petugas juga menyita sejumlah senjata tajam dari empat remaja serta sejumlah sepeda motor yang berkenal pot bising remaja yang membawa senjata tajam diancam dengan undang-undang darurat sedangkan sisanya ditahan polisi hingga orang tuanya datang menjemput ke kantor polisi tak hanya itu polisi juga melibatkan sekolah untuk mengawasi para pelajar dengan membuat surat perjanjian yang salah satu isinya jika tertangkap maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari sekolahnya 26 orang empat sudah kita pastikan maka kita coba pidana karena membawa sajam kemudian mereka ini nanti akan kita pilih-pilih lagi mana yang pelajar mana yang tidak dan nanti kita akan panggil kepala sekolah atau orang tua mereka untuk membuat surat pernyataan di Polresta Padang Razia cipta kondisi ini digelar Polresta Padang saat perayaan malam tahun baru untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Alfie melaporkan dari Padang